Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas Alur cerita, badai pasti berlalu dan predisinya untuk kalian semua Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan Serta menarik untuk kita saksikan Hadirnya kembali Chris cukup membuat hati Siska tambah galau Kenangan pahit masa lalu yang Siska kubur dalam-dalam Kini terungkit kembali setelah datangnya Chris Namun Chris yang telah berbuat salah kepada Siska Ingin menebus kesalahannya dengan menawarkan diri Untuk kembali mengambil harta keluarga Siska Yang sudah dirampas oleh keluarga Helmy Tapi Siska menolak kebaikan Chris ini karena Siska sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Chris Chris pun berusaha mendekati Bu Monique dan Johnny agar bisa dekat kembali dengan Siska Tapi Johnny memperingatkan Chris agar jangan lagi mengganggu Siska Karena Siska kini sudah jadi istri Leo Dan Siska sedang mengandung anak Leo Chris yang mendengar bahwa Siska sedang mengandung agak berubah wajahnya Johnny pun curiga kepada Chris Jangan-jangan Chris ingin kembali dengan Siska Karena ketika Johnny mengatakan Siska hamil Chris berubah wajahnya Tapi Chris menepis kecurigaan Johnny Dengan mengatakan kalau Chris hanya ingin membantu Siska Bukan untuk merebus Siska dari Leo Dan Tiara yang kembali melihat Chris teringat kembali masa lalunya bersama Chris Yang telah menyakitinya dan mencampakannya ketika dia sedang mengandung Bonnie Chris adalah ayah anak kandung Bonnie Siska pun stres memikirkan Chris yang tiba-tiba hadir kembali dan mencari Siska Tiara pun akhirnya tahu bahwa wanita yang selama ini Chris cintai adalah Siska Ketika Chris mencari Siska dengan mengaku kepada Tante Marisa Kalau dia adalah mantan Siska Sementara itu Siska yang masih merasa curiga Bahwa Bonnie bukan anaknya Leo Mengambil rambut Bonnie dan Leo dan pergi ke rumah sakit Untuk menemui Ardan dan Randy agar melakukan tes DNA terhadap Bonnie Tapi Tiara yang curiga dengan Siska menyusul Siska ke rumah sakit Untuk menggagalkan rencana Siska melakukan tes DNA Bonnie dan usaha Tiara menggagalkan Siska Sia-sia Siska mendapatkan hasil tes DNA Bonnie Ternyata benar saja Bonnie bukan anak Leo Siska pun menunjukkan hasil tes tersebut kepada Tante Marisa Dan akhirnya Tante Marisa menyadari kalau selama ini dia dibohongi oleh Tiara Dan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya Setelah kebohongan terbongkar Siska akan mengakui kalau Bonnie memang benar bukan anak Leo Tapi anaknya Chris Siska pun kaget mengetaruhi lewat anak Chris mantan pacarnya Di scene lain dokter curhat kepada Johnny Kalau dia belum bisa menerima Pak Diki sebagai suaminya Dan mungkin salterak karena selama ini terlalu mengejar Helmy Kalau saja dokter Corey tidak kecilah Helmy Waktu itu mungkin kejadian ini tidak akan terjadi Namun Johnny menyabarkan dokter Corey Dan mengatakan kepada dokter Corey Suatu saat dokter Corey akan bisa menerima Pak Diki Dan akan mencintai Pak Diki Nah guys mimin kira sampai disini dulu Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!